Tim Nasional Indonesia punya kesempatan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai hasil positif kontra Vietnam. Pasukan Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan untuk lolos ke babak ketiga. Lawannya adalah Irak dan Filipina. Ini juga akan menjadi ajak pembuktian terakhir dari Sintayong sebagai peracik taktik. Seberapa besar peluang Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia? Cetakul coba merangkum cara Indonesia lolos sebagai berikut. Ambisi Balas Dendam Lawan Irak Indonesia dipastikan akan tampil habis-habisan di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Sintayong akan mengawalnya dengan menjamu Irak pada bulan Juni mendatang. Laga ini diprediksi akan menjadi ajang balas dendam setelah dipermalukan di pertemuan pertama. Saat itu, skuad Garuda harus menyerah dengan skor 5-1. Hasil ini sebenarnya sudah diprediksi oleh pengamat sepak bola asal Irak yakni Akram Salman. Dirinya menyebut melawan Indonesia jauh lebih mudah ketimbang lawan Vietnam. Selain itu, media win-win juga sempat meremehkan Indonesia menjelang ajang Piala Asia 2023. Media asal Irak ini bilang kalau skuad Garuda nggak akan menang lawan Irak meskipun sudah banyak persiapan. Ternyata, prediksi ini benar saat kedua tim kembali bertemu di Piala Asia. Justin Hupner dan kawan-kawan sekali lagi harus mengakui ketangguhan pasukan Mesopotamia dengan skor 3-1. Namun, hasil buruk ini nggak membuat semangat Sintayong pudar. Dengan bermodalkan dua kemenangan atas Vietnam, sang pelatih melihat adanya peluang kemenangan di pertemuan kedua. Menurutnya, dengan komposisi skuad keturunan, Indonesia akan bisa berbicara banyak di laga nanti. Apalagi, skuad tanah air akan memainkan laganya di Gelora Bung Karno. Kemenangan atas Irak akan memastikan Indonesia lolos ke putaran ketiga tanpa harus bergantung di laga terakhir ataupun pertandingan negara lainnya. Laga hidup mati kontra Filipina Sandainya kemenangan bisa diraih atas Irak, posisi Indonesia akan aman. Sintayong yang sudah lega diprediksi akan menurunkan skuad lapis kedua untuk bereksperimen kepada pemain yang kurang jam terbang. Nama-nama yang dimaksud adalah Ramadan Sananta, Arkan Fikri, Riki Kambuwaya, Mark Lok hingga Adi Satrio. Pelatih asal Korea Selatan ini memang gemar memberikan kesempatan untuk para pemain yang punya potensi besar. Asalkan fisik mereka mampu memenuhi standar. Cara tersebut sudah dilakukan sang manajer di beberapa laga resmi jika memungkinkan. Contohnya pada dua laga kontra Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde pertama. Saat itu dirinya memberikan kesempatan kepada pemain seperti Ramadan Sananta, Sadil Ramdhani, dan Dendi Sulistiawan. Namun hal itu tidak akan terjadi jika Indonesia meraih hasil yang kurang baik di laga kontra Irak. Pasukan Geruda diprediksi akan memainkan skuad terbaik demi asal lolos ke babak ketiga. Nantinya Indonesia diprediksi akan tampil dengan beberapa wajah-wajah tambahan. Pasalnya Coach Sintayong memastikan akan ada tambahan pemain baru sebelum bulan Juni mendatang. Selain itu Sintayong juga tidak boleh menganggap remeh tim nasional Filipina. Dengan susunan skuad yang juga mengadalkan pemain keturunan, The Ascals juga menargetkan kemenangan. Pasalnya peluang mereka untuk lolos ke babak ketiga juga masih terbuka meskipun cukup kecil. Tom Sintayong selaku pelatih Filipina berambisi menyapu bersih dua laga sisa kontra Indonesia dan Vietnam. Pelatih asal Belgia ini sangat yakin dengan peluang kimnya. Omongan sang pelatih juga berkaca dengan performa skuadnya saat ini. Filipina diketahui berhasil menahan imbang Indonesia dan hanya kalah satu gol di laga kontra Irak. Jika menang bantai di dua laga kontra Vietnam dan Irak, maka poin mereka akan sama dengan Indonesia jika merah putih tak luk di dua laga sisa. Ditunggu sejumlah negara kuat di ronde ketiga. Indonesia sudah dinanti oleh sejumlah negara raksasa jika lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ronde ketiga nanti bakal dibagi ke dalam tiga grup yang masing-masing dihuni oleh enam negara. Syaratnya semua yang ingin masuk harus menjadi juara atau runner-up grup di ronde kedua. Berdasarkan hasil kelas semen sementara putaran kedua, Indonesia berpeluang ketemu dengan negara-negara umpulan. Qatar, Iran, Irak, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, dan Australia sudah dipastikan lolos ke ronde ketiga. Sementara Arab Saudi, Jepang, dan Korea Selatan kemungkinan besar juga segera lolos dari putaran kedua. Ancaman grup neraka sudah menanti skuad Garuda di ronde ketiga. Drawing AFC akan mengambil undian dari tiga pot yang ditentukan oleh ranking FIFA. Masing-masing grup akan diisi oleh dua negara dari pot satu, dua, dan tiga. Indonesia hampir dipastikan menempati pot tiga saat drawing dilaksanakan. Pasalnya saat ini skuad Garuda masih bertengger di posisi 134 FIFA alias ranking 22 zona AFC. Enam negara dengan ranking FIFA terbaik seperti Iran, Qatar, dan Australia sudah pasti di pot satu. Sementara enam negara terbaik kedua dari yang lolos akan masuk dalam pot dua. Kalau seluruh negara terbaik AFC lolos untuk masuk ke dalam pot dua harus berada di ranking 82 FIFA yang saat ini jadi milik Bahrain. Untuk mempermudah, tim Cetagol melakukan simulasi dengan patokan ranking FIFA terbaru saja. Jika lolos, skuad Garuda bakal tergabung dalam pot tiga bersama Cina, Suriah, Palestina, Kyrgyzstan, dan India. Sedangkan pot dua dihuni oleh Irak, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Jordania, Oman, dan Bahre. Lalu pada pot satu diisi oleh negara-negara seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Qatar, dan Arab Saudi. Nantinya setiap grup akan diisi oleh enam negara yang memainkan laga dengan format kompetisi penuh. Karena satu grup berisi enam negara, maka setiap peserta akan memainkan total sepuluh pertandingan dengan format kandang dan tandang. Skuad Asuhan Sintayong harus bertarung mati-matian di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rintangan besar ini bakal menguji seberapa pantas timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Soltero selaku pundit asal Amerika Serikat mengaku terkejut dengan kipra skuad Garuda. Pundit dari The Give and Go ini awalnya sempat meragukan kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Namun Soltero sekarang percaya kalau Garuda sudah berkembang semakin pesat. Dia juga optimis timnas Indonesia bakal melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ronde ketiga, timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 jika finis di peringkat satu atau dua. Namun jika gagal, Indonesia masih punya peluang berikutnya asalkan menempati urutan tiga atau empat. Enam tim peringkat ketiga dan keempat di masing-masing grup akan kembali bertarung di ronde keempat kualifikasi. Babak ini akan dibagi menjadi dua grup yang masing-masing berisi tiga tim. Laga di ronde keempat bakal digelar di tempat netral alias tanpa home dan away. Nantinya setiap peringkat satu dari masing-masing grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda juga masih punya asal lolos jika mampu menyegel posisi runner-up grup. Pasalnya peringkat kedua bakal kembali diadu pada ronde kelima. Di babak ini, dua runner-up dari babak keempat akan saling berebut tiket playoff. Laga playoff ini bakal digelar dalam dua leg dengan format kandang dan tandang. Tim nasi Indonesia harus memenangkan laga di babak ini demi melaju ke playoff antar federasi. Jika berhasil menang, skuad Garuda menjadi wakil Asia dan menantang negara konfederasi lain. Pasukan merah putih akan menghadapi lawan-lawan dari zona OFC, CAF, CONMEBOL, dan CONCACAF. Menanti perpanjangan kontrak Sintayong Kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga bakal menjadi pembuktian untuk Sintayong. Pelatih 53 tahun ini masih belum dapat kepastian perpanjangan kontrak dari PSSI. Kontrak alumnus Seonam Ilhoa ini akan berakhir pada bulan Juni 2024. Masih belum diketahui secara pasti detail kontrak dari sang pelatih akan berakhir di tanggal berapa. Rumor menyebut kalau Sintayong sudah mulai diincar oleh tim dari berbagai negara di Asia. Coach Sintayong bahkan mengaku sudah berbicara dengan beberapa negara lain. Namun dia masih setia untuk menunggu tawaran perpanjangan kontrak dari PSSI. Erik Thohir sebagai ketua umum PSSI bilang belum waktunya untuk memperpanjang kontrak Coachin. Dia masih memberikan target di gelaran Piala Asia U23 2024 pada bulan April. Sintayong diberikan beban untuk membawa skuad Geruda lolos dari fase grup. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup neraka bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Erik Thohir bilang kalau Sintayong harus bisa membawa timnas Indonesia meraih delapan besar. Sementara pendapat lain dilontarkan oleh pundit senior Justinus Laksana. Coach Justin memohon kepada Erik Thohir untuk segera memperpanjang kontrak Sintayong secepatnya. Alasannya karena pelatih asal Korea Selatan ini sudah merevolusi timnas Indonesia. Coach Justin yakin kalau skuad Geruda bakal menjadi lebih hebat bersama Sintayong. Sabto Haryo sebagai pundit sepak bola tanah air juga setuju dengan Coachin yang segera diberikan kontrak baru. Namun Tommy Welly yang juga merupakan pundit lokal malah menolak perpanjangan kontrak sang pelatih. Setelah Indonesia menang dua kali lawan Vietnam, Bung To Well masih tetap merasa Sintayong diragukan untuk dipertahankan sebagai nahkoda timnas. Dia menilai timnas Indonesia menjadi lebih hebat murni karena faktor naturalisasi pemain. Menurutnya Sintayong perlu dievaluasi mendalam dari banyak aspek. Jangan gegabah memperpanjang kontrak Sintayong katanya. Lalu kalau kontrak Sintayong gak diperpanjang maka timnas Indonesia bakal mencari pelatih baru. Skuad Geruda berpeluang dipimpin oleh juru taktikanyar saat partai penentuan menghadapi Irak dan Filipina. Rumor menyebut jika PSSI mengincar pelatih dari Jerman untuk menjadi pengganti dari Sintayong. Itulah ulasan cara Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Mungkinkah Indonesia bisa mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia lewat putaran ketiga? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!